Mbak, iya bunda. Ini, apa namanya tadi kan? Aku udah habis tiga. Jadi, jadi sementara tadi beranjul ngobrol-ngobrol, ya aku sih dari tadi asik-asik aja nyeruduk-nyeruduk, sampai pada kotor gitu kan. Nah ini juga nih liatin, aku metikin beberapa nih. Banyak banget ya, Besti. Jadi, aku macem-macem kan, tadi yang disebutin, pasti aku liat-liat kayak gini, dan aku ngerasain satu-satu gitu, sesuai dengan yang dibilang mbak gitu loh. Nah, kan kalau makan kan gak ketawa nih yang sama yang punya pohon. Berarti aku gak usah bayar dong. Brozul Channel Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Oke, hari ini kita berada di kebun Apal Malang. Apal Malang ya. Apal Malang. Dan hari ini kita bersama dengan mbak Merin guys. Mbak Merin yang... Yang mendampingi kita, ataupun bersama dengan kita, untuk menerangkan tentang kebun Apal Malang ini ya. Apa nama kebun ini? Namanya adalah Kebun Apal Kota Batu. Jadi, di Kota Batu ini ada beberapa lokasi petik apal. Untuk yang om, sekarang sudah ada di sini. Ini om ada di kebun apalnya, Batu Agro Apal. Gitu. Gitu namanya ya. Oke mbak, ini jenis apalnya, apal yang apa mbak? Jadi, kalau apal seperti ini, itu bisa dilihat dari ciri bentuknya. Ciri bentuknya? Ya, seperti yang saya pegang. Ini bentuknya bulat, berwarna hijau. Namanya apal mana lagi. Dominant, rasa ini manis. Apal apa, mana lagi? Mana lagi. Apal mana lagi namanya ya? Iya, mana lagi. Jadi, kalau habis mana lagi? Bila habis, mana lagi? Saya mau lagi. Jadi, bisa nggak kalau dipetik besar ini? Memang dipetik besar ini aja, ataupun bisa besar lagi? Ini bisa lebih besar lagi. Jadi, ini belum matang benar ya? Bukan. Jadi, kalau di kebun apal, masa panennya itu satu tahun dua kali. Jadi, tiap enam bulan panen. Di masa panen, besar, kecil, semua ukuran siap dipanen. Siap, ya. Cukup enam bulan panen? Begitu. Sebab, waktu itu saya lihat, dia kecil sedikit ya? Iya. Ada sebenarnya lebih besar lagi. Ada lagi lebih besar lagi. Apalnya nama apa? Sama? Ini untuk yang ini jenisnya beda. Namanya juga beda. Ini namanya adalah room beauty. Nah, saya metik ya. Cara metiknya itu tinggal diputar saja sama ditarik seperti ini. Nah, ini perbedaannya apal, room beauty, dan mana lagi. Jadi, kalau room beauty, ada corak merahnya seperti ini. Oh, begitu. Iya. Dan dominan rasanya adalah asam manis. Oh, asam manis ya? Iya. Dari batangnya juga berbeda warnanya. Iya, batangnya. Warna batangnya, Apple room beauty ini lebih merah kecoklatan. Oh, merah kecoklatan ya? Ya, maksudnya, kalau yang biasa itu warnanya apa? Warnanya hijau. Oh, hijau. Ini ada merah kecoklatan. Iya, ada merah kecoklatan. Untuk ketahanannya sama, bisa sampai satu bulan. Oh, satu bulan? Iya, ketahanannya sampai satu bulan. Kalau dipetik fresh dari pohonnya. Tidak perlu disimpan dalam peti es? Tidak perlu dimasukkan ke dalam kukas. Satu bulan bisa tahan di luar? Begitu sudah dipetik? Iya, rasanya juga tetap sama. Yang ini pun sama ya, mbak ya? Iya, ini pun sama. Tapi buahnya agak besar ya? Ataupun dia sudah hampir matang gitu? Memang tiap kadar pohon itu berbeda-beda. Ada yang setiap pohon bisa menghasilkan buah besar-besar. Ada yang sedang makan kecil. Mananya kalau setahun itu, waktu kita petik itu, bulan berapa? Maksudnya bulan Januari, bulan berapa harus kita petik? Kalau di sini, Alhamdulillahnya, itu bisa ditata ulang oleh petani. Jadi, biar satu bulan sekali selalu panen. Oh, satu bulan sekali. Maksudnya ada pohon yang akan mengeluarkan setiap bulan ya? Iya, begitu. Bawa ulang-ulang begitu. Luar biasa guys. Setiap bulan bisa dipanen. Hampir terjatuh guys ya. Yuk, oke lanjut kita ke sana. Oke mbak, tadi kita sudah lihat yang apel betinya ya? Rom Beauty dan Rom Beauty. Dan? Anak, mana lagi? Oh, mana lagi? Iya. Dan ini, apelnya namanya apa mbak yang ini? Kalau yang ini namanya apel anah. Apel anah? Apel anah. Cantik, merah merona. Menggoda ya. Kalau besar begini, memang sudah bisa dipanen ya? Sudah bisa dipanen semua. Untuk jenis apel yang ada di kota Batu seperti ini. Namun ini rasanya berbeda sama yang lain. Rasanya? Kalau yang mana lagi ini tadi manis. Manis. Rom Beauty asam manis. Asam manis. Yang ini asam manis, tapi asamnya lebih tinggi. Oh, asamnya lebih tinggi. Walaupun dia merah, tetapi asamnya lebih tinggi. Dan ini bermanfaat buat penderita diabetes. Wah. Jadi bila dia sudah matang itu, maknanya dia merah begini ya? Iya. Besarnya? Besarnya ada lagi yang lebih besar. Ini ukuran tanggung. Coba dinikmati saja. Pasti ada perbedaan tekstur. Saya coba ya. Ya. Nah, jadi. Kalau maknanya, yang ini dia lebih lembut. Ya, betul. Lebih lembut ya? Lebih lembut. Daripada yang ini. Kalau yang ini, dua-duanya keras. Cuma saya rasa yang ini ya? Yang ini tadi? Yang Rom Beauty. Rom Beauty. Saya rasa ini kan ya? Bentar. Rasanya memang keras. Ini rasanya lebih masam ya? Iya. Masam. Kalau yang ini manis. Jadi, untuk apel, kalau fresh dari pohonnya, itu pasti masih ada rasa getahnya. Kalau fresh dari pohonnya? Iya. Betul sekali. Kenapa? Kalau sudah jual di pasar itu, sudah tidak ada rasa getahnya? Itu karena sudah menyimpan beberapa hari. Dan ketahanan, kalau buah yang dibeli di pasar, itu tidak sampai satu bulan. Jadi begitu ya? Tadi saya ada lihat, satu pohon itu, sepertinya ada dua pohon di pohonnya itu. Seperti ada bentuk dua ya. Jenis bentuk dua ya. Maksudnya, pohonnya itu jenis yang bagaimana itu, Mbak? Nah, jadi ini adalah salah satu inovasi petani yang ada di Kota Batu. Selain bisa menghasilkan cara biar setiap bulan pamen, ini juga ada satu pohon, dua jenis buah. Nah, pohon yang, pangkal pohonnya ini adalah pangkal pohon mana lagi. Oh, pangkal pohon mana lagi? Iya, kemudian, menggunakan sistem mata tempel, yaitu pohonnya anak. Oh, ini sistem apa namanya tadi? Mata tempel. Mata tempel, dicantum dengan pohon mana lagi. Jadi, yang ini pohon? Anak. Oh, bisa menumpang kan? Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini anak. Oh, ini anak. Jadi, pohon anak ini bisa menumpang di pohon mana lagi? Iya. Wah, luar biasa, guys. Satu pohon bisa menjadi jenis dua jenis apple. Oh, luar biasa. Jadi, nanti ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Iya, begitu. Oh, bu, pertama kali saya dengar nih. Ini adalah salah satu benda yang kita harus pelajari dan harus kita tahu lah tentang apple ini, guys. Mbak, ini, apa namanya tadi kan? Aku udah habis tiga. Oh. Oke. Jadi, jadi sementara tadi beranjul ngobrol-ngobrol, ya aku sih dari tadi asik-asik aja nyeruduk-nyeruduk sampai pada kotor gitu kan. Nah, ini juga nih liatin. Aku metikin beberapa nih. Banyak banget ya, Besti. Jadi, aku macam-macam kan tadi yang disebutin pasti aku lihat-lihat kayak gini dan aku ngerasain satu-satu gitu sesuai dengan yang dibilang mbak gitu loh. Nah, kan kalau makan kan nggak ketahuan ya sama yang punya pohon. Berarti aku nggak usah bayar dong. Jadi, lebih beda di TNC-nya. Iya. Cuman, kalau yang ini gimana, mbak? Nah, untuk apple yang bisa dibuat oleh-oleh atau dibawa pulang diberikan keluarga yang di rumah, ini di dalam pepun ditimbang satu kilonya Rp30.000. Nah, harga Rp30.000 ini adalah harga yang termasuk murah daripada pasaran. Karena, melihat kondisi kebun juga. Kemarin, waktu ke pandemik, kebun apple sudah mulai punah di Kota Batu. Karena perawatannya, buah apple ini bisa dibilang jutaan. Iya, benar. Benar, jutaan. Gitu. Nah, akhirnya kita memulai lagi untuk merawat buah apple. Kita kembangkan ikonnya Kota Batu, yaitu apple dari harga yang masih bottom itu tadi. Dengan cara pengunjung bisa menikmati buah apple sebebasnya tanpa batas jumlah dan waktu selama di area kebun. Aku udah lima ini. gak apa-apa. Sembledosnya. Kalau sembledos, menurutnya gak boleh pulang. Ini memang, ini warnanya memang hijau ya. Ini warnanya hijau. Tapi memang lebih manis. Karena ini yang namanya apple mana lagi kan? Aku tadi ngerungok, mbak. Aku tak ngerungok. Kiopo lah terus tekan. Sementara. Maknanya ini, disini, kalau makan hingga penyang sekalipun, gak perlu dibayar. Iya, tidak perlu dibayar. Kecuali mau dibawa pulang, ya, dibayarnya. Begitu. Yang punya kebun, gak tahu, dia jauh. Kita sini. Eh, seandainya ini streaming, pasti, bocoran, akan kaget. karena ngeliat apa? Brojur molos-molos. Karena kan brojur tinggi. Kalau aku sama mbak Mirin, mbak Mirin itu enak, kecil, gampang. Lah brojur setinggi ini, bayangin aja. Molos-molos. Mbak Mirin itu juga molos-molos. Iya, iya, susah ya. Oke mbak, tadi sepanjang saya lihat di dalam kebun ini, kebun akual ini, jadi saya penasaran, kenapa ada yang enggak dibalut, dan ada yang dibalut dengan kertas putih. Begini kenapa ya mbak ya? Oke, disini kertas putih ini fungsinya banyak. untuk apa? Karena kan sekarang cuaca itu udah mulai ekstrim. Panas, dingin, hujan lebat, hujan ringan gitu ya. Nah akhirnya, petani menggunakan sistem pembalutan buah seperti ini, menggunakan kertas, dan kertas ini tahan air. Oh, tahan air? Iya, jadi menghindari pembusukan buah. Oh, jadi dia kalau kena panas, kena hujan, kena dingin, itu nanti buahnya bisa rosak ya? Iya, begitu. Nah ini kalau dibuka, hasilnya bagus, gede-gede segini. Wah ini besar. Wah ini gini, lihat nih guys, seperti ini. Lagi besar buahnya. Petik langsung bisa ya mbak. Boleh, boleh. Silahkan. Langsung tiga-tiganya ya. Waduh, mbak nih tiga-tiga ya mbak. Wah mbak. Nah gini aja. Bagaimana petiknya? Dipatahkan aja, gede ataupun diputar. Kalau ini, misalnya diputar. Lain kan? Orang yang biasa metik atfal kan? Kita yang nggak biasa ini, begini, begini. Mau lagi tuh, ada juga yang gede. Yang ini. Nah, jenis cinta aja. Banyak-banyak. Nah, ini. Enak-enak ya. Kau yang ini juga gede. Oh, itu gede ya. Enak. Lihat daripada luar saja guys, biar sudah tahu itu gede. Bayangkan, bagaimana hebatnya. Ini buat kita bawa nanti kebunnya. Bisa, bisa. Wajinya udah nggak muat. Nggak dibawain plastik sama paham. Lain guys. Ini kita mau bawa pul, pergi kemana tadi? Bromo. Bromo ya? Lupa terus. Lupa, lupa saya sudah lihat ladang apelnya yang besar gini, buahnya yang enak-enak ini, dan kita punya keluarga yang cantik gini. Saya sudah lupa. Gitu. Bukan? Masa lagi. So guys, kita sudah pun melihat bagaimana besarnya kebun apelnya tadi, dan kita lihat berbagai-bagai jenis buah apelnya yang ada di sini. Jadi mbak ya, untuk satu orang masuk ke ladang apel ini berapa bayarannya? Jadi untuk tiket masuknya per orang untuk menikmati buah apel ini, per orangnya hanya Rp25.000 saja. Rp25.000 saja. Tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu. Iya. Kalau daripada pagi hingga sore dia duduk di sini pun nggak apa-apa. Tidak masalah. Luar biasa kan? Rp25.000 untuk satu orang. Jadi untuk datang ke sini, dia punya, orang bilang apa ya, location-nya bagaimana untuk mencari ya? Nah, jadi misalnya karena tidak, kita kebanyakan itu mengembangkan dan mengelola akun Google Map, jadi nanti bisa tengok saja langsung di Google Map dengan mengetik peti apel dan peti jeruk batu agur apel. Jadi gitu. Jadi kalau kita tadi kan ulangnya kita mau bawanya satu kilo berapa? Untuk per tikilonya kita jual dengan harga batang yaitu Rp30.000 saja. Guys, kalau makan di sini hingga kenyang hingga muntah gratis ya dengan Rp25.000 Tetapi kalau mau bawa pulangnya harusnya kita membayar Rp30.000 untuk satu kilo. Jadi di sini kita rasa sangat beruntung karena kita dapat sampai ke sini dan saya rasa sangat petuah sekali ya. tadi kami datang ke sini pun kami tidak tahu hingga tersasar ya. untuk memudahkan lagi teman-teman yang mau datang ke ladang apel ini jadi bisa tidak mbak kasih nomor teleponnya? Oh tentu saja bisa. Nanti nontuk nomornya bisa langsung diberikan sama omnya di deskripsi ini ya. Di deskripsi bawah ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat di bawah deskripsi di bawah ini ya. Nanti bisa terus menghubungi mbak ini bagaimana lokasinya dan bagaimana untuk pergi ke tempat ini. sepertinya mbaknya ada mau soalan nih. Iya lah Bang Jul dari tadi saya sudah dengan wajah memelas gitu loh. Terus, 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 terus. Mbak, aku suka nanam pohon tapi karena di Jakarta itu aku cuma punya apa namanya lahan tapi enggak enggak ada tanahnya mbak jadi aku nanamnya di pot. Beberapa kali aku pesen lewat online aku ngeliat kayak gini rasanya enggak mau pulang tapi itu ngocokin ayo ayo udah magrib caranya gimana mbak kalau misalkan mau dapet untuk pohonnya jadi untuk pohonnya ini memang membutuhkan lahan yang luas kalau di pot bisa enggak? Kalau di pot bisa itu masih umur lima tahunan sampai enam tahunan itu bisa masuk pot gitu sampai umur dua belas tahun maksudnya kalau mau belinya gimana gitu loh kalau mau beli bisa langsung kesini nanti kita sediakan bibitnya bibitnya berarti enggak bisa langsung misalnya kalau sekarang saya apelnya dari sini kalau apel kan juga dikilok untuk pohonnya gimana nanti bisa dikirim lewat kargo atau lewat enggak bisa dibawa langsung bisa dibawa langsung tapi mau menunggu untuk diambilkan bibitnya nanti bisa milih bibitnya sendiri ya jadi buat teman-teman kalau memang berminat silahkan berarti aku sedih so oke mbak rasanya sudah sampai disini saja untuk kita mereview kawasan kebun apel ini saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mbak mbak marin ya namanya tadi ya wah orangnya pun cantik guys saya gak bisa ngomong apa guys jadi apa ucapan mbak untuk subscriber brozul dan juga untuk yang menonton ini jadi untuk semuanya yang menonton video ini jangan lupa untuk datang ke batu khususnya untuk kebun apel ini dan saya ucapkan semoga sukses untuk artisnya semoga bisa menjadi youtuber yang sukses dan memberikan inovasi dan informasi terbaru kepada semuanya oke mbaknya dan keluarganya diberikan kesehatan yang baik diberikan rezeki dan sederhana meramat Allah semuanya sampai disini saja guys kita punya review tentang kebun apelnya mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan mbaknya dengan teman-temannya yang lain dan kita bisa lagi datang ke sini bersama keluarga saya dan teman-temannya yang lain kita bisa makan apelnya hingga puas-puas ataupun kita bisa bawa pulang nanti ke Malaysia oke sampai disini saja assalamualaikum goodbye bye bye so oke guys sampai disini saja untuk kita punya review tentang ladang apel yang ada disini terima kasih kepada mbak sekali lagi sederhana saya doakan mudah-mudahan mbaknya dan semua keluarganya diberikan kesihatan yang baik dilipatkan rezeki dan diberikan selesai selamat menikmati